Hai inilah motor keren seharga mobil yang pertama Triumph Tiger 800 kapasitasnya 800 cc harganya 475 jutaan ya keren untuk medan-medan adventure kemudian Triumph Tiger 900 900 cc harganya hampir 500 juta juga dan selanjutnya ada Kawasaki versi 650 kapasitas mesinnya 650 cc harganya 180 jutaan ada juga Suzuki Vstrom 650 harganya 192 jutaan kapasitas mesinnya 650 cc ini cocok untuk adventure juga ya bertualang di gunung savana berlumpur dan lain sebagainya ya bagi anda yang suka touring seperti itu ada juga Honda Goodwing kapasitasnya 1833 cc mesinnya ya harganya 1 miliar lebih ada juga BMW k1600 b kapasitasnya 1649 cc lumayan besar juga ya mirip kapasitas mobil yang kapasitas 1500 cc harganya 321 juta jadi memang lebih mahal dari mobil-mobil biasa di Indonesia Indonesia ya dan selanjutnya ada juga Ducati Superleggera V4 CC nya mesinnya hampir 1000 cc harganya 1,4 miliar kemudian ada BMW HP 4 race CC nya 1000 cc harganya 2,1 miliar bisa lebih mahal dari mobil-mobil BMW ya motornya yang BMW HP 4 race ini dan selanjutnya ada juga trium roket 3r kapasitasnya 2500 cc harganya 750 jutaan keren ya kendaraannya ada juga trium roket 3 GT kapasitasnya sama 2500 cc harganya 750 jutaan juga ya mungkin beda sedikit variasi jadi motor-motor keren ini memang diimpor terlangsung CPU utuh dari negara asalnya ya ke Indonesia jadi pajaknya mahal pajak masuk dan pajak tahunannya selanjutnya ada Kawasaki H2L ini termasuk kendaraan tercepat di dunia ya hampir 400 400an kilometer saat uji coba kapasitas mesinnya hampir 1000 cc harganya 1 miliar kemudian ada BMWs 1000 rr kapasitasnya juga 1000 cc harganya 828 jutaan jadi mirip kendaraan mobil BMW ya harganya ya bahkan yang Kawasaki H2R ini harganya sama dengan Toyota Alphard walaupun penumpangnya cuma satu tapi harganya sama sama dengan Toyota Alphard dan selanjutnya ada MV Agusta Brutale 800 rr kapasitasnya 800 cc harganya 530 jutaan ada juga tukati monster 8021 harganya 460 jutaan CC nya 821 cc nah mobil-mobil keren ini juga sering dipakai di film-film laga atau actionnya seperti James Bond dan lain sebagainya ya karena mobil apa kendaraannya sepeda motornya sangat bertenaga dan selanjutnya ada Yamaha ZXF R6 dengan kapasitas mesin 600cc harganya 270 jutaan ini motor sport ya ada juga Kawasaki Ninja ZX6R kapasitasnya 636 cc mesinnya ya ini harganya 315 juta ini juga harganya mirip Toyota Innova ya Innova 2 ribbon ya padahal penumpangnya cuma dua ya masih kepanasan masih kedingan tapi larinya kencang dan selanjutnya ada Yamaha R1 M kapasitasnya 1000cc harganya 812 jutaan ya memang mahal harganya hampir mirip Toyota Alphard juga ada Honda CBR 1000RR harganya 715 jutaan kapasitas 1000cc ini juga lumayan dan mahal juga motornya Hai selanjutnya ada Yamaha Niken kapasitas 8147 cc harganya 258 jutaan ini roda depannya ada dua ya double ya jadi enggak jatuh sebenarnya kalau kita standby ada juga Yamaha Tricity 155 harga 70 jutaan kapasitasnya harganya 155 cc ini juga CC nya enggak begitu besar kalau yang ini yang Yamaha Tricity 155 ini harganya juga masih terjangkau kemudian ada Harry Davidson Fat Bob 114 kapasitas mesinnya 1868 cc harganya 633 jutaan ini dari Amerika ya kemungkinan impornya ya rata-rata kalau akhirnya itu kapasitas mesinnya di harganya ada 1000cc besar-besar mirip kapasitas mobil ada juga Harry Davidson Street book harganya 588 jutaan CC nya 1746 cc kemudian ada Yamaha MT-09 kapasitas mesinnya 847 cc harganya 250 jutaan ada juga Ducati Monster 806 mirip mirip harga Toyota Ras atau atau juga Mitsubishi expander ya kemudian ada Kawashi Z900 harganya 235 jutaan kapasitas mesinnya 948 cc ya jadi ini motor motor kencang kadang double piston ya jadi enggak hanya single piston ada dua piston biasanya seperti itu kemudian ada BMW F900R kapasitasnya hampir 900cc harganya 380 jutaan ada juga Ducati Monster motor 8021 harga 482 jutaan CC nya 821 CC ya sesuai kode kendaraannya ya ini juga kendaraan asal Itali Ducati sangat populer di seluruh negara ada juga Kawasaki Z900 RS KV harganya 301 jutaan kapasitas mesinnya 948 cc ini motor retro ya ada juga Trium Bonneville T100 harganya 152 jutaan kapasitas mesinnya 900cc juga ada yang lain lagi Aprilia RSV4RR kapasitas mesinnya 1000cc harga 706 jutaan selanjutnya ada Ducati Panikil F4 harganya 875 jutaan CC nya 1103cc jadi lumayan besar juga ya di atas 1000cc jadi lumayan kencang juga armnya yang belakang cuma satu ya tunggal ada juga Kawasaki Vulcan S kapasitas mesin 649cc harganya 182 jutaan ini mirip-mirip Harley ya mirip Harley Darkvision ada Honda CMX500 800 Ripple 189 jutaan kapasitas mesinnya 471cc ini juga mirip Harley Darkvision tapi kapasitas mesinnya lebih kecil lagi ya memang mirip-mirip Harley tapi biasanya enggak bau kencang karena bukan motor balak ada juga Ducati Monster 8021 sebagaimana yang telah kita ulas tadi mesinnya 8021cc harganya 440 jutaan dan KTM duk 790 harganya 350 jutaan CC nya 799 CC nah ini KTM juga terkenal juga ya ada Benet Benelli 502 C seperti Harley juga ya seperti ini kemudian Honda CMX500 Ripple seperti ini ini juga mirip-mirip Harley Darkvision tapi versi sport gitu ya enggak terlalu duduk tempat duduknya dan selanjutnya ada juga Cleveland Ace 400 modul-modul kendaraan retro ada Royal Airfield Continental GT ini juga kendaraan-kendaraan retro juga tapi harganya juga sekitar 400 500 600 700 jutaan ya mirip harga mobil juga yang ini Honda CBR 600 RR bawahnya Honda CBR 1000 RR yang 1000 RR itu 800 jutaan harganya yang sebagaimana telah kita ulas di depannya jadi motor-motor gede ini atau mugi ini baik yang motor sport trail ataupun yang model Harley Darkvision semua memang rata-rata diimpor langsung wutuh dari negara asalnya ya seperti Jepang Amerika Itali dan lain sebagainya jadi JPU pajak importnya mahal pajak tahunannya juga mahal tapi rata-rata yang beli memang orang kaya koleksi sudah punya banyak mobil banyak motor-motor motor besar sehingga ataupun terkadang motor-motor ini jarang dipakai jadi kayak motor simpanan jadi dijamin masih istimewa terkadang barang tersebut demikian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh